Salam Keyakinan Sahabat Keyakinan dimana saja Anda berada Pada kesempatan ini Saya ingin mengulas sedikit tentang Perpindahan atau mutasi seorang pastor Dalam hal ini pastor paroki Dari satu tempat tugas ke tempat tugas lain Yang diatur dalam kitab hukum kanonik Ini kitabnya Kitab hukum kanonik Untuk itu ada beberapa kanon Yang dapat kita lihat sebagai rujukan Yang menegaskan beberapa hal Seputar perpindahan Atau mutasi seorang pastor Dalam hal ini pastor paroki yang saya bahas Karena kebetulan hari ini Kami menghantar pastor paroki Santo Lodifikus Fan Pastor Yan Orat Mangun Yang berpindah paroki atau tempat tugas dari paroki fan kei kecil Ke tanimbar paroki alusi Sahabat keyakinan dapat menyaksikan apa pesan dari pastor Yan Dan bagaimana prosesi kegiatan perpisahan Yang dapat saya liput pada kesempatan ini Dan bisa saya tampilkan untuk sahabat keyakinan dimana saja Anda berada Video perpisahan ini salah satu dari sekian cara atau contoh perpisahan umat Dengan pastornya Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang kanon 538 Tentang perpindahan pastor paroki Dan contohnya yakni Perpindahan pastor paroki fan tadi Ke kecil ke pulau tanimbar paroki alusi Sebagai bahan pengetahuan Informasi kepada sahabat keyakinan Dimana saja Anda berada Dalam bab tiga kitab hukum kanonik Kewajiban-kewajiban dan hak-hak para klerus Tentunya ketika kita berbicara tentang para pastor atau para imam Kita selalu merujuk kepada keuskupan Sehingga saya dan pastor Yan yang pindah Pastor Yan yang pindah Yang tadi dihantar oleh pastores wilayah dan umat Ke pelabuhan feri meninggalkan pulau K Menuju ke pulau tanimbar Tempat tugas yang baru Itu dalam konteks wilayah keuskupan Amboina Jadi uskup diosesan Dalam kanon 381 Itu berbicara tentang uskup diosesan Uskup diosesan mempunyai di keuskupan Yang dipercayakan kepadanya segala kuasa jabatan Sendiri dan langsung Yang perlu untuk melaksanakan tugas pastoralnya Dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum Atau oleh keputusan paus Direservasi bagi otoritas tertinggi Atau otoritas gerejawi lainnya Uskup memiliki kuasa jabatan Untuk memindahkan imam Para imam yang membantunya Kalau kita berbicara tentang Kanon 538 Tentang perpindahan pastor paroki Maka kanon 381 Uskup diosesan Perlu saya juga bacakan Untuk sahabat keyakinan Tentu sebelum kita melihat Tentang perpindahan pastor paroki Kanon 538 Kita melihat Apa itu pastor paroki Dan tugas pastor paroki Dalam kanon 519 Pastor paroki Pastor paroki ialah Gembala masing-masing paroki Yang diserahkan kepada dirinya Dan menunaikan reksa pastoral jemaat Yang dipercayakan kepada dirinya Di bawah otoritas uskup diosesan Yang tadi Kanon 381 Uskup diosesan tadi Jadi berbicara tentang pastor paroki Selalu merujuk kepada uskup Atau ordinaris wilayah setempat Dalam hal ini Kalau contohnya perpindahan pastorian Itu dalam konteks Keuskupan Amboina Jadi di bawah otoritas uskup diosesan Yang dipanggil mengambil bagian Dalam pelayanan kristus Untuk menjalankan tugas-tugas Mengajar Menguduskan Dan memimpin bagi jemaat itu Juga dengan kerjasama dengan Imam-imam yang lain Atau diakon Dan bantuan kaum beriman kristiani awam Menurut norma hukum Itu pastor paroki Apa tugas pastor paroki? Tugas pastor paroki menurut Kanon 530 Menurut kanon 530 Tugas pastor paroki adalah Dipercayakan kepada pastor paroki Sebagai berikut Satu Pelayanan baptis Dua Pelayanan sakramen penguatan Kepada mereka yang berada dalam bahaya mati Ketiga Pelayanan fiatikum Dan juga pengurapan orang sakit Dengan tetap berlaku Ketentuan-ketentuan Dan pemberian berkat apostolik Empat Peneguhan dan pemberkatan perkawinan Kelima Penyelenggaraan upacara pemakaman Keenam Pemberkatan bejana baptis di masa pasca Memimpin prosesi di luar gereja Dan juga pemberkatan meriah di luar gereja Dan tugas pastor paroki yang ketujuh Menurut kanon 530 Perayaan meriah ekaristi Pada hari-hari minggu Dan hari-hari raya wajib Itu tugas pastor paroki Setelah kita melihat kanon 381 Tentang uskup diosesan Kanon 519 Tentang pastor paroki Kanon 530 Tentang tugas pastor paroki Maka pada kesempatan ini Kita akan melihat kanon 538 Tentang perpindahan pastor paroki Perpindahan pastor paroki Diatur dalam kita hukum kanonik Nomor 538 538 Hal ini saya sampaikan Supaya sahabat keyakinan Dimana saja anda berada Bisa memiliki sedikit referensi Dan sedikit pengetahuan Tentang perpindahan Seorang pastor Dalam hal ini pastor paroki Pastor paroki Kanon 538 Pastor paroki meletakkan jabatan Dengan pemberhentian Atau pemindahan oleh uskup diosesan Yang dilakukan menurut norma hukum Dengan pengunduran diri Yang dilakukan pastor paroki itu sendiri Karena alasan yang wajar Dan agar sah Diterima oleh uskup itu Dan juga dengan habisnya Masa jabatan Jika menurut ketentuan hukum partikular Yang disebut dalam kanon 522 Dalam kanon 522 Kita melihat sahabat keyakinan 522 dikatakan Pastor paroki haruslah mempunyai sifat tetap Maka hendaknya diangkat untuk waktu yang tak ditentukan Ia dapat hanya diangkat untuk waktu tertentu oleh uskup diosesan Jika diperkenankan oleh konferensi wali gereja Dengan dekret Jadi Sahabat keyakinan Dimana saja anda berada Seorang pastor paroki Berpindah dari satu tempat tugas Ke tempat tugas yang lain Itu ditentukan Oleh uskup diosesan Dalam hal ini Kalau dalam keuskupan Amboina Ditentukan oleh Monsenyur Petrus Canisius Mandagi Bapak Uskup Mandagi Jadi Itu beberapa kanon yang menjadi rujukan Bagi sahabat keyakinan Dimana saja anda berada Semoga melalui informasi ini Sahabat keyakinan bisa memiliki sedikit pengetahuan Tentang Apa Pandangan gereja Tentang Perpindahan atau mutasi seorang pastor paroki Dari satu tempat ke tempat yang lain Diatur dalam kanon 538 Sahabat keyakinan Setelah ini Sahabat keyakinan akan Mendengar sedikit tentang Sapaan dari pastorian Sebagai contoh Bagaimana pastorian Selama sembilan tahun Bertugas di wilayah Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara Nuhu Ewa Dan saat ini Oleh Bapak Uskup Pastorian dipercayakan Untuk bertugas di Tanimbar Pulau-pulau Ya pulau Tanimbar Khususnya paroki alusi Apa kesan dan pesan pastorian Selama sembilan tahun Berkarya di K Saksikan terus Video ini Setelah Pesan dan kesan pastorian Saya akan menampilkan Beberapa perjalanan Dari pastoran Menuju ke Pelabuhan Firi Ini salah satu contoh Dari sekian cara atau contoh Yang sering dilakukan oleh umat Ketika Ketika mengadakan perpisahan Bersama dengan pastor paroki Terima kasih Selamat menyaksikan Pesan dan kesan Tentang kebaikan Tentang persaudaraan Tentang mengadakan perawal Kepada setiap orang yang saya jumpai Dari generasi-generasi Saya akan tetap menuturkan Tentang K Adalah Sebuah daerah Sebuah tempat Yang sangat luar biasa Kita Kalau benar-benar Mengahiyati Rukuman adat Yang sudah Dicenangkan Setiap orang datang di K Dia akan tetap merasa aman Dia merasa nyaman Dia tidak akan pernah merasa lapar Dan dia tidak akan pernah merasa Tidak ada tumpangan Selalu saja Tidak ada tumpangan Selalu saja Saudara-saudara di K Memberi Apa yang kita butuhkan Bahkan dia akan memberi Lebih daripada Yang kita minta Kalau itu kita Hati-hati Bermuda Spiritualitas Dan semangat Dari hukum kita Hukum adat Bermuda Ya jadi Style Sebagai hidup orang gay Mesti sampai Yang saya temukan Saya temukan Sangat luar biasa Jadi Tidak ada kata Yang lebih tepat Daripada saya Semoga ucapkan banyak Terima kasih Kepada Tane Wal Yang sudah Memberikan Inspirasi Kehidupan Yang luar biasa Untuk saya Kepada Hukum adat Dengan pesan-pesan Abadi Yang mengerahkan Jalan saya Setelurus Kepada Tuhan Dan melayani Sesama Dan kepada Praksis-praksis Kehidupan Nyata Yang terjadi Dalam situasi Dan lebih Apapun Diutamakan Adalah Proseduran Baik Baik Pastor Selama Sembilan Sembilan Tahun Berkarya Di Kehidupan Pastorian Sudah diangkat Menjadi Anak Kehidupan Ya tentunya Sebenarnya Apa yang Pastor Berkarya Cita-citakan Yang Belum Tercapai Selama Sembilan Tahun Ini Maksudnya Saya Merasakan Saya Merasakan Dibesarkan Oleh Tanai Wah Jadi Saya Merasakan Saya Harus Membayar Utang-utang Dengan Penggap Dan Penggap Dan Saya Karya Saya Kerja Saya Sembilan Tahun Saya Mesti Berharap Ketika Perkenankan Saya Datang Disini Lagi Saya Akan Menjuta Lagi Baik Pastor Kita Sebagai Imam Itu Perpindahan Itu Biasa Ya Ditugaskan Dimana Saja Itu Hal Biasa Ketika Pastor Mendapat Berita Keputusan Dari Bapusku Untuk Pindah Dari Keh Keh Alusi Apa Sebenarnya Yang Menjadi Apa Ya Sesuatu Ada Ganjalan Atau Pertanyaan Atau Apa Atau Tidak Atau Bagaimana Menurut Pastor Soal Perpindahan Ini Ya Saya Pertama Sekali Berus Bacita Karena Saya Mendapat Tiga Tiga Perhidupan Ini Kan Sangat Biasa Kekat Besar Sekali Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Yang Kedua Ya Perpindahan Ini Ini Sebuah Hal Yang Wajar Dan Biasa Dan Itu Kita Siap Setiap Saat Setiap Monit Setiap Detik Setiap 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 Diminta Tuhan Berkarya Dimana Saja Kita Harus Kita Terus Kita Duk Keputus Untuk Itu Amin Jadi Berkarya Di Sini Di Tanah Ewa Di Perhidupan Ya Tuhan Memperkenankan Lagi Memperpanjang Masa Yang Bagus Untuk Saya Harus Berkarya Lagi Di tempat Yang lain Kalau Melihat Di Wajar Sana Ketiga Ketiga Saya Ya Tuhan Memperkenankan Waktu Lagi Saya Datang Sini Saya Senang Kita Siap Menerima Semua Tugas Perhutusan Ini Dengan Segala Macam Dan Percaya Bahwa Sang Sabda Telah Menunggu Kita Sebelum Saya Tiba Di Sana Oke Terima kasih Pastor Selamat Jalan Semoga Tiba Di Tempat Yang Baru Semoga Tuhan Memberkati Pastor Selalu Terima Kasih Untuk Kebersamaan Kita Selama Kurang Terima 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 Dalam nama Bapak dan diberadaan Tuhan sertamu Ya Tuhan, Allah yang berbelas kasih Kami datang mengucap syukur Bersama dengan umat parogi, umat stasi Hari ini, engkau memberikan kesempatan bagi kami semua Untuk bersama-sama dengan imamu, gembalamu, pastorian Yang telah mengabdi di tanah kaya ini Di parogi ini Di berbagai stasi dalam parogi ini Dalam tugas pelayanannya selama kurang lebih 9 tahun Kami bersyukur atas hari-hari indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik lonceng Sahabat keyakinan dimana saja Anda berada Terimalah salam dari saya Salam keyakinan!